Hai Tribuners, balik lagi di On Camp Every Night dan kali ini barengan sama Dea Mita lagi mungkin setelah beberapa hari ditemenin sama teman-teman host yang lain sekarang balik lagi sama Dea dan kali ini seperti biasa pasti Dea gak mungkin dong ya ngobrol-ngobrol nemenin Tribuners sendiri dan ini Dea rame-rame nih rombongan nih ada komplotan ya komplotan musisi yang bakalan nemenin Dea juga ngobrol-ngobrol soal single baru mereka yang bakalan ngingetin kita sama tahun-tahun 80-an pokoknya ini enak banget buat joget-joget sampai gitu dan langsung aja disini udah ada Rashika dan juga Vintonik Hai kalian Halo, gimana harusnya? Apa kabar? Alhamdulillah baik, di kalian gimana nih kabarnya? Baik dong Baik ya? Harus baik dong harus baik akhir tahun nih harus baik anyway udah vaksin semua ya nih ya udah udah vaksin semua lengkap nih dua dosis? lengkap lengkap semuanya oke nah ini Tribuners jangan lupa ya buat Tribuners yang belum vaksin nih harus vaksin biar sama kayak kita-kita lengkap anyway ini terpisah ya ini ya ada satu personil yang terpisah ini ini kalian lagi dimana nih masing-masing? kalau kita nih yang lagi bertiga lagi di tempatnya si Heston lagi gumpul kita lagi coba dimana yang satu? masih di Bandung kita tinggalin ya di Bandung kemarin LDR ya oke ini ini perkenalan dulu dong satu-satu biar Tribuners semakin kenal ini siapa sih yang ini namanya siapa siapa gitu dong absen dulu nih satu-satu dari mungkin yang terpisah dulu ya atau coba dulu deh ladies first mungkin ladies first oke halo Tribuners Rashika disini saya Heston saya megang keyboard di Vintonic saya Rafin saya megang gitar di Vintonic dan saya Niko vokal di Vintonic oke ini kabarnya baik-baik semua ini tadi setelah beraktifitas ini juga tetap baik ya masih semangat ya buat ngobrol sama Dea nih hari ini malam ini harus dong ini anyway ini kan Vintonic kalian kan band gitu ya kalau Rashika ini solois sepertinya masih solois sepertinya anda meragukan anda sendiri atau gimana ya gak tau lah kita liat ke depannya oke ini apa namanya kalian gimana kok bisa ketemu terus ini kan single collab ya kolaborasi kalian berdua eh kalian berdua lagi kalian kalian berempat Vintonic dengan Rashika ini awalnya kalian emang temenan atau gimana akhirnya bisa ngumpul jadi sebenarnya itu berawal dari aku kerja di sebuah label rekaman kan sebenarnya terus kayak suatu hari lagi butuh produser nih buat musisi atau band yang waktu itu lagi digarap nih di label rekaman ini dan ada yang rekomendasiin sebuah nama Heston Prasetyo gitu kan which is this guy over here jadi gak jauh dari itu kontak-kontakan sama Heston tapi di satu sisi sebenarnya saudaraku itu pernah memperkenalkan aku dengan sebuah band namanya Vintonic yang dimana vokalisnya adalah temen kantor saudaraku nah dari situ kayaknya dari iseng-iseng karaoke nama Niko satu momen terus kenal lagi sama Heston udah dari situ sebenarnya sih berawal dari sering kerja sama Heston juga sih ini berarti sama Rafinnya belum kenal nih baru tadi sore gak mencari kalau aku sama Rashika waktu itu ya abis nonton Star Wars sama Heston terus Heston keperluan ketemu Rashika kenalnya di situ oke berarti udah lumayan ya jauh hari sebelum rilis single kolaborasi ini ya kalian kenal gitu lumayan sih tahun 2 tahun kali ya oke dan ini ini kayaknya Tribuners juga apa namanya kepo dari tadi ya apa sih single baru apa sih kolaborasi apa sih nah Tribuners buat ini ngasih tau dulu namanya judul lagunya yang kolaborasi ini adalah Reckless Reckless gimana sih Reckless 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 make it 18 80s 80s nah ini kan kalau dari sebelumnya kan semua juga nih dikasih tau Rashika dia apa namanya ngerilis nih lagu baru kayak gini tapi bukan versi yang ini ya versi yang sebelumnya nah sebelum itu boleh dong ceritain dulu sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih sebelum di remake menjadi versi yang sekarang sebenarnya aslinya simple banget sih Dea jadi Reckless itu sebenarnya lagu tentang seorang cewek karena kan cewek ya nama liriknya gitu kan yang dimana dia tuh ngarep sama satu cowok tapi sebenarnya hubungan mereka tuh gak bakal lebih dari sekedar temen tapi selama ini ketika cewek itu mendekatkan diri dia ke cowok itu yaudah dia menyadari kalau diri dia tuh ceroboh gitu loh ngapain sih buang-buangin waktu buat orang yang gak bakal ngeliatin lo ibarat kan gitu aja sebenarnya jadi ya dia nyadar kalau selama ini yang gue lakukan itu ceroboh dan makanya di verse 2 nya tuh kalau misalkan liat liriknya lebih ke kayak oke padahal kehidupan gue akan lebih berwarna ketika gue melepaskan hubungan ini gitu wait pengalaman kah nih pribadi ya mau gimana kalau gak ada pengalaman gak mungkin ditulis sih Dea iya juga sih ya ini berawal dari situ ini jangan-jangan dari ketiga ini nih oke ini berarti juga ditulis dari pengalaman Rashika Rashika sendiri yang nulis ya berarti nih ya iya betul sih ya sebenarnya dari proses penulisannya juga dibantu sama dua temen aku di saat itu kan si Selo sama si Sade ya biasalah temen curhat terus akhirnya aku kasih denger kayak ini satu voice note yang gue nulis lagu gitu kan dan kayak oh dilanjutin akhirnya gitu loh berapa tahun kali ya kayak akhir 2020 lah waktu itu nulisnya udah cukup lama ya udah cukup lama makanya kayak mau move on ke lagu berikutnya kayaknya masih terlalu sayang makanya ada versi rendisi baru ini sih sebenarnya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati